Intro Jadi dikelaskan, jadi aku enggak bikin tindakan kayak rapor polisi atau bikin BAP dan lain sebagainya Jadi ya cukup dijadiin pelajaran aja, pengalaman kemarin tuh memang Kalau aku ngeliat emang fear gara-gara kekeledoran, ketidakkelitian, terus emang bener-bener banyak salahnya aku sih Karena biasanya enggak pernah aku melakukan transaksi tanpa COD, tanpa liat barang, tanpa minta tolong temen tuh yang ada di luar kota Misalnya barangnya di luar kota ya, aku bilang kalau temanku yang ada di luar kota untuk ngecepin dan lain sebagainya Tapi kali itu tuh enggak tahu kenapa, pokoknya ini semua yang biasa aku lakuin sebelum transaksi itu enggak dilakukan Jadi benar-benar kayaknya yaudah balik lagi, yaudah penipuan atau kejahatan itu selalu terjadi karena adanya kelalaian dan kelemahan Tapi kejadian awalnya seperti apa sih Mbak Mesya sampai akhirnya begitu tertarik untuk beli barang itu gitu Iya karena memang aku udah lama mencar barang itu gitu loh, aku pengen punya tas itu dan kebetulan aku tuh lagi sering banget nge-scroll instagram tuh ada app-nya kan Itu keluar lho di-explore, itu keluar lho jadi setiap buka instagram, si akun ini, si Sun Branded Laksari ini, dia miklaninnya tuh benar-benar bencar banget Jadi ingat tentang kenapa kau setiap ngebuka page instagram, yang keluar tuh aku ditung dulu Jadi mulai deh tuh, ngarang-ngarang gitu, tapi lucu banget dinasnya, eh ini kan yang gue pengen, coba liat ah gitu ya Kok bagus ya, eh nggak ada defect nih, waduh harganya oke nih, harganya tuh sebenarnya harga normal ya, bukan harga miring Sebenarnya yang harus dikhawatirin adalah ketika ada seller penjual yang menjual barangnya dengan harga yang tidak semestinya Tapi ini aku ngeliat harganya normal, good deal lah ya, oke, barangnya bagus dan memang barang itu susah berhilang Barang saya ganti itu memang termasuk nggak banyak yang mau jual, jadi aku langsung emosi Dan, ini pelajaran juga nih untuk temen-temen di rumah mungkin ya, yang suka belajar online Itu jangan pernah masukkan transaksi ketika lagi overload, lagi banyak yang dipikirin, lagi banyak yang ngajakin ngomong, lagi banyak urusin kerjaan dan lain sebagainya Jadi, banyak yang ngomong, banyak yang apa, ke distract terus sampai ere, ya ya bentar, bentar gue udah yang ngomong, iya tunggu, tunggu Terus sambil DM-DM-an, sambil Whatsapp-an sama salahnya Sampai pada akhirnya, terjadilah itu transaksi, nggak udah saya transfer Oke, beresokannya, kebetulan barangnya lagi di Surabaya dan beresokannya aku memang pas lagi ada perjalanan di Surabaya Aku berharap, beresok lagi di hotel barangnya dinyapai Ternyata, sampai hotel, aku nanya nonton sias, ada beberapa masalah Dan, aku telpon, nggak diangkat Aku DM, Whatsapp, dan jawab Dia cuma baru satu kali bilangnya cuma, masa sih mbak? Tadi sih udah kirim loh, padahal coba saya cek lagi ya Dia masih ngelas Sampai akhirnya gue udah mikir, wah kayaknya gue ditipu nih, aku telpon nih Tolong diangkat tuh nonton saya, akhirnya aku kasih ultimatum sampai jam 1 siang Kalau kamu nggak belas Whatsapp saya, saya akan langsung publis dan saya akan nonton Jadi ternyata memang bener banget supportannya So, kalau aku publis ya, banyak banget DM yang masuk ke aku, sama manager aku dari korban-korban, aku masuk Total kerugiannya berapa sih mbak? Aku, aku kaderullah belum seberapa dengan korban-korban lainnya ya Tapi tetap aja, aku itu satu kerugian yang besar banget ya Harga tasnya di atas itu, tapi kerugian aku 11,5 juta Tapi harga tasnya itu sebenarnya hampir 20 lah ya Tapi ya tetap aja, walaupun belum dilokasi atau belum apa, belum semua di transport, tapi tetap aja ngesek Tapi untung suamiku tuh orangnya cukup menguatkan lah yang artinya Dia yang cukup membuat aku akhirnya nggak, nggak usah kepikiran terlalu pajak lebar, nggak usah terlalu mikir harus balik duitnya, harus nangkep kelakunya Karena kan itu website, kita keluar uang juga dan lain sebagainya Jadi akhirnya penyelesaiannya ya udah, aku ngikutin apa-apa suami aja dengan minta ke dalam aktivitas Jadi sejauh ini masih melihat akun itu, atau udah hilang Kemarin, kemarin, aku kan udah di-block, aku nggak bisa dupa Tapi ada beberapa orang yang lapor ke aku, ya DM, ternyata masih ada akunnya Jadi dia tuh masih on-in, terus nanti udah gitu dia disaktif Habis itu di-aktifin lagi, terus udah gitu dia disaktifin lagi Jadi dia kayaknya memang pemain, dia memang player profesional ya, penipu profesional Mungkin aja dia sekarang udah ganti akun, aku nggak tahu Karena ini orang niat banget sindikasinya juga, sindikatnya udah terprogram dengan baik Korban-korban lainnya, nomor rekening dan atas nomor rekeningnya juga beda-beda Jadi dia punya banyak sekali rekening mungkin dipinjem ya ke orang lain, aku nggak tahu gimana Cuma modusnya pun beda-beda, sama aku modusnya beda, ke orang lain modusnya, ke orang pajak Telepon, nangkut-nangkutin, nanti kalau nggak bayar deposit Nanti akan kami saksikan menjadi penadah atau pembeli barang-barang seludupan Ada yang mengatipunnya dengan modus kayak begitu, jadi banyak banget modusnya Jadi dia kayaknya punya banyak baruta otomatis, penipuan Oh pembelajarannya seperti apa? Dengan kejadian pengalaman? Pembelajaran yang penting nomor satu itu adalah Jangan terburu-buru bertransaksi secara online Dan kalau dulu kan kita katokannya adalah follower banyak ya Terus likes ya banyak, terus komentarnya ada Tapi ternyata sekarang akun-akun penipuan itu mereka sudah sangat berpikir jauh banget Followernya udah banyak, likesnya juga bisa dibikin banyak Commentnya juga mungkin temen-temennya juga yang komen dikliat Postingannya juga udah ribuan, foto detailnya produknya juga mereka lengkap Jadi kemungkinan untuk yang kalau di pikiran kita itu kemungkinan penghitung lainnya kecil Nggak juga Jadi apalagi dia punya modal untuk beriklan ya Beriklan di Instagram apps itu ngelink ke Facebook Artinya mereka punya modal Jadi pelajaran yang harus dipertikan adalah Yang pertama hati-hati banget bertransaksi online Karena biar gimana pun kita nggak bisa memastikan itu trusted seller atau nggak Aku saranin cuma satu Kalau mau membeli barang-barang branded Belilah kepada orang yang kalian kenal Atau ada rekomendasi dari orang yang pernah beli di tempat Atau di seller tersebut Jadi jangan pernah deh beli di akun stranger yang kalian nggak pernah tahu Nggak pernah tahu kegiatannya dan track record Itu aja Nah ini adalah satu pembelajaran, KAPO, pasti MAPO KAPO, pastinya KAPO Semua teman-teman aku yang seller Jadi aku cukup banyak banget kenal dengan teman-teman penjual tas Mereka tuh sampai nggak bisa pikir Lu tuh punya gue, lu tuh kenal gue Kenapa lu nyari barang yang ada di Surabaya Karena aku bilang Gua udah nyari nih barang Nggak ada yang jual Yang aku kenal seller-seller Jakarta nggak ada yang jual Dan mungkin effort aku juga kurang gede untuk nanya satu-satu Eh gue mau dong barang yang ini tolong cari ini ya Yang kondusinya masih bagus Ya memang udah balik lagi Gak ada ruang ya Ya udah harus jualannya Nah yang begitu Tapi intinya adalah KAPO KAPO untuk berbelanja dengan seller yang kita nggak kenal Yang kita nggak tahu Itu aku KAPO Tapi kalau belanja barang branded lagi KAPO Nggak KAPO lah Karena barang-barang aku masih bisa dijual lagi Beli yang lain lagi Terus bosen jual lagi Nanti beli lagi Jadi KAPO nggak Yang penting nanti